Kalau saya melihat orang-orang bermain di medsos, mereka berusaha mencari pacar atau mencari jodoh, mereka fokusnya itu mencari. Mereka mencari yang namanya kayak, gue mau laki-laki yang usia sekian, pekerjaan ini baik, sopan, bertanggung jawab. Itu kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki yang akan bilang, gue nyari perempuan yang taat, yang bisa dipercaya, yang tidak matre, yang bla 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 bla. Jadi ketika orang nyari jodoh di medsos, apapun medsosnya, ketika mereka lagi mengeluarkan permintaan, mereka nyebutin spesifikasi yang mereka inginkan. Di satu sisi ini benar, kalau kita ingin sebuah barang, kita harus kasih tau barang apa yang kita inginkan. That's true, that's valid. Problem is, kalau kita lagi berusaha mencari jodoh di medsos, kalau fokus kita itu hanya untuk berusaha mencari doang. Kita mencari, saya cari orang sebagai pasangan hidup untuk hubungan yang serius. Kalau kita bilang kayak gitu di medsos, apa alasannya orang itu akan bilang, saya mau sama kamu? Apa alasannya? Mungkin ada sih, mungkin ada. Cuman problemnya sih, kalau saya ya, kalau saya, saya sih bakalan ngeliat misalnya ada perempuan nulis, mencari seorang laki-laki yang dewasa, bertanggung jawab, sopan, dan bisa dipercaya. Misalnya nulis kayak gitu. Terus saya, kalaupun saya ngerasa itu saya, sopan, dewasa, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Kalaupun saya ngerasa itu saya, terus kayak, buat apa? Buat apa saya mesti apply? Dia siapa? Dia punya apa? Palingan yang saya punya adalah fotonya. Jadi, ketika saya ngeliat ada tulisan kayak gitu, mungkin saya ngeliat fotonya. Ternyata kalau fotonya, ya ampun, nggak banget gitu kan, jadi kayak nggak ada gunanya. Ini kekeliruan orang yang saya amatin dari semenjak awal bikin kelas cinta ini sampai hari ini. Orang cenderung kayak gitu. Kalau mau mempromosikan diri di media sosial, mau caper di media sosial, mereka pakai cara mencari. Mindsetnya adalah mencari. Media sosial mereka register capek-capek. Tugasnya itu untuk nge-follow yang cakep-cakep. Komenin yang cakep-cakep. Yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Terus di like-likein kek, terus di love-lovin kek, terus di puji-puji kek, terus diajak kenalan dong, mau kenalan dong, kamu di mana, mau nyari pasangan nggak, kayaknya kamu cocok deh sama aku. Kayaknya aku tertarik sama kamu. Langsung, langsung begitu tuh, langsung kayak minta, langsung kayak mengais-ngais kalau saya bilang. It doesn't work that way gitu loh. Karena si orang yang di sana itu, ya, kalaupun dia tertarik sama kamu, karena mungkin fotonya kamu bagus dan segala macam bagus, tapi dia nggak ngeliat apa nilainya kamu. Karena kamu kayak orang minta-minta, minta kenalan dong, mau kenalan dong. Pernah nggak? Kamu masuk ke dalam media sosial, kerjaannya adalah ngais-ngais. Follow-follow, ngelike-ngelike. Berusaha ngedapetin seseorang. Jadi kamu kayak, misalnya minta-minta-minta-minta. Itu mindset yang keliru, itu mindset yang tidak tepat, yang harusnya diganti. Kalau kamu mau nyari pasangan di medsos, yang perlu kamu tampilkan itu sebenarnya bukan apa yang kamu mau. Karena ingat, medsos itu adalah media sosial. Itu seperti kolam, tempat kita bergaul, tempat kita memperluas koneksi, tempat kita menunjukkan sama orang kita punya apa. Bukan kita mau apa. Ya, remember. Setiap kali kita mau masuk ke sebuah tempat, mau itu pekerjaan kek, mau itu lingkungan minat kek, atau apapun itulah. Pokoknya lingkaran pergaulan. Kita nggak bisa ke sana cuma mikirin apa yang gue mau, apa yang gue mau, apa yang gue mau. Kita harus nunjukin sama tempat itu, kita tuh siapa, dan kita bisa apa, dan kita bisa tawarin apa. Kualitas kita yang harus kita tampilkan. Kalau kita bicara di medsos, kalau kamu ingin tebar pesona di medsos, yang kamu lakukan adalah kamu harusnya menunjukkan apa yang kamu punya. Apa yang kamu bisa. Jadi bukannya kamu pakai medsos itu sebagai alat buat deketin orang, buat mepetin orang. Itu menjijikan banget. Nggak bisa begitu. Ingat, mesos itu adalah kolam, tempat untuk bergaul. Pada saat kita masuk ke sebuah tempat, kerjaan kita harusnya sebelum kita mepetin orang, kita harus kembangin sayap dulu. Kita harus tunjukin siapa kita, siapa kamu. Sekian dulu pelajaran dari Kelas Cinta hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Kelas Cinta yang berikutnya. Terima kasih.